Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ada kasus Seorang suami pergi bekerja luar negeri Setelah bertahun-tahun tidak ada kabar sama sekali Tidak ada pula kiriman uang hasil kerja suami di luar negeri sana Tidak ada kabar pula apakah si suami masih hidup atau sudah wafat Istri, anak, dan keluarga di kampung halaman bertanya Bagaimana statusnya? Bagaimana kondisi sang suami tadi? Apakah masih hidup atau sudah meninggal? Sang istri yang memiliki kebutuhan Demikian pula dengan anak-anak dan keluarganya Berpikir apakah bisa sang suami diberi status mati saja Agar dia bisa misalnya menikah lagi Dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya Kerabatnya mungkin berpikir Apa bisa dia difonis mati saja statusnya Sehingga harta warisan yang masih ada di rumah Di kampung halaman bisa dibagi kepada kerabat di sekitar Apakah status sang suami tadi bisa difonis mati ketika dia tidak ada kabar sama sekali? Secara sederhana dapat dijawab Bahwa sang suami harus masih terus dianggap hidup Dihukumi masih hidup Sehingga sang istri tidak boleh melakukan idah kemudian menikah lagi Demikian pula harta yang masih tersisa di kampung halaman Tidak boleh dibagi diantara para ahli waris Dalam hal ini Dasarnya adalah apa yang disebut oleh para ulama sebagai al-istishab Al-istishab adalah salah satu sumber hukum Islam Al-istishab berarti selalu menyertai sesuatu Arti lainnya adalah Berpegang dan mempertahankan kondisi yang masih ada Status yang lama Atau Dalam nomenklatur usul fikih Al-istishab diartikan sebagai Artinya Hukum yang telah ada Yang telah berlaku Pada zaman yang telah lampau Itu harus terus diperlakukan Di masa depan Sampai Terbukti Ada hal yang mengubah Hukum lama tersebut Dalam kasus Suami yang pergi jauh tadi Yang tidak kembali Tidak ada kabar Hukum lamanya adalah Status Sebagai suami yang masih hidup dan punya Hak-hak Artinya Dia masih punya hak Ikatan pernikahan dengan istrinya Dia masih punya hak atas harta-hartanya Inilah Status Hukum Yang lama Ketika masih belum ada bukti Belum ada keterangan Belum ada kesaksian Bahwa Si suami Itu Meninggal dunia Maka Hukum Yang tadi Harus terus Diperlakukan Artinya Istrinya belum boleh melakukan Eda Istrinya belum boleh Menikah lagi Begitu pula Harta kekayaannya Belum boleh Dibagi Di antara Ahli Waris Terkait dengan Al-Istishab ini Sebagai Sumber hukum Islam Para ulama Terbagi ke dalam Dua kelompok Yang pertama Ada kelompok Ulama Yang Menyatakan bahwa Memang benar Istishab ini bisa menjadi Dasar dari hukum syari Dari hukum agama Pendapat ini Didukung oleh Ulama Madhab Maliki Mayoritas Ulama Madhab Syafi'i Dan Madhab Zahiri Kelompok ulama Yang kedua Berpendapat bahwa Istishab Bukan Dalil syari Tidak bisa Dijadikan sumber Hukum Islam Pendapat ini Didukung oleh Para ulama Madhab Hanafi Keduanya memiliki Argumen-argumennya Sendiri-sendiri Masing-masing Ada banyak sekali Penggunaan Istishab ini Sebagai Dasar Hukum Islam Misalnya begini Kalau dalam Persoalan Ibadah Misalnya Kita berwudu Pada jam Delapan Malam Untuk melaksanakan Sholat Aisyah Lalu kita Begadang Sampai jam Tiga Pagi Lalu kita Terpikir Apakah Saya sudah Batal Atau Belum Apakah saya Masih Suci Atau Sudah Batal Maka Berdasarkan Kaedah Istishab Yang Diakui Yang Dianggap Adalah Kita Berarti Bersatus Masih Suci Wudu Wudu Kita Belum Batal Karena Hukum Awal Yang kita Ketahui Adalah Kita Sudah Berwudu Kita Sudah Suci Dan Belum Ada Bukti Kalau Kita Melakukan Perbuatan Yang Bisa Membatalkan Wudu Kita Ini Contoh Istishab Dalam Konteks Ibadah Dan Ada Banyak Lagi Kasus Baik Dalam Masalah Ibadah Maupun Amalah Yang Didasarkan Kepada Dalil Istishab Demikian Teman-teman Semoga Penjelasan Tentang Istishab Sebagai Sumber Hukum Islam Yang Ringkas Ini Yang Sederhana Ini Bisa Difahami Menambah Wawasan Kita Bersama Dan Semoga Bermanfaat Wallahul Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh